kenapa kelihatanku kuning-kuning semua oke kayaknya aku harus kucuk-kucuk mataku dulu ya mana cuy kecemataku oke haaah masih kuning ini kan kecematanya kuning sumpah hari ini aku kuning-kuning banget guys ya walaupun kuning-kuning ya tapi tidak ngambang-ngambang ya sumpah gak datang mau makan kalau boleh cabi-cabiku balik lagi dengan aku si cabi light so sekarang aku mengundang kalian para kaum perfeksionis yang dimana kaum perfeksionis ini orang yang selalu mencari kesempurnaan dan di video kali ini aku pengen merekomendasikan buat kalian kaum perfeksionis aku punya pekerjaan yang cocok buat kalian pekerjaan apakah itu langsung aja kita let's go jadi pekerjaan pertama yang cocok buat kalian adalah jadi pekerjaan pertama yang cocok buat kalian adalah ini kulib bangunan apa? ini kulib bangunan apa? sumpah bisa samaan gitu loh itu kalau kita lihat ya temen-temen ya pekerjaan ini membutuhkan timing yang perfect tenaga cangpul yang pas sangat cocok buat kalian ya para kaum perfeksionis tapi sumpah deh kompak banget sih ini udah macam kayak girl band main boy band korea gitu loh yang kalau nari tuh harus kompak ya kan gak ada yang salah gerakan sama persis tuh guys lihat ya ya Allah ini cocoknya sih mereka gak usah jadi kulib bangunan cuy bikin boy band pasti laku cuy mix ini cat apa sih? tumpah guys ini penglihatan aku kuning banget ya oh iya ini cat kuning cuy udah kuning tambah kuning lagi kecematan batin ku tuh membuat aku tidak bisa melihat warna dengan sempurna ya bikin berta warna ya oke ini spraynya pas banget ya guys harus perfect tapi kurang perfect cuy pinggirannya masih apa ya sebelah kiri kanannya tuh masih kayak ada gelombang-gelombangnya gitu guys masih kurang cuy kurang oke kita bikin adonan dulu guys masukkan gula tepung ya kan lalu aduk rata oh bukan cuy ini bukan tutorial bikin kue guys ini bikin batu geprek bukan batu geprek sih ini adalah batu segi enam guys nah yang ku tahu teman-teman batu bata ini kenapa bentuknya segi enam jadi kelebihannya adalah batu ini katanya bisa untuk menahan gempa jadi mba google sih aku nyontek bruh nah jadi ini bahan dasarnya adalah dasar abu tulang sapi hah berarti mahal ya batu ginian ya guys atasnya pembuatannya itu sangat rapi sangat rinci tak rinci da ini gua nggak salah lagi potong permen gitu ya bisa loh rata gitu ukurannya ya wow sumpah tangannya fast hand banget cuy udah kayak mesin bayangin guys kalian setiap hari kerja cuma gini doang dan sama sekali dia tidak miss udah ada kelewatan dari tadi hebat dirinya bisa muter gitu ya oh mejanya cuy meja mahal biasa wow udah jatuh dirinya guys norak wah canggih sih itu marut apa deh cuma keren sih bisa masuk semua gitu hasil parutannya ke panci ya kan ini kenapa sih kulih bangunan lagi elah kayaknya kerjaan yang cocok buat kaum perfeksionis harus kulih bangunan gitu ya kan oh my god bisa ngepas gitu loh go go kill sih tempat jepret go itu semennya creamy banget guys halus itu ya semen-semen mahal kayak teksturnya tuh kayak selai coklat gitu loh semennya iya gak sih iya dong kami niya mesin semen apa ini secara otomatis ya guys pake mesin gitu tapi mesinnya udah kayak mesin print gitu ya ih gila hasil semennya tuh mulus banget cuy semulus pantat baik biiii gila glowing ya semennya glowing, shining, shimmering, splendid cuy go kill baru liat aku alat yang begini waduh nebang pohon dong ih sayang sih mungkin ada alasannya ya nebang pohon asal jangan nebang pohon sebarangan ya kan oh ada gitu ya teknik buat nebang pohon gak langsung kayak gak langsung main tebas gitu kan harus bolongin dulu ya kan tengahnya itu sih berat pasti ngegergaji pohon segede bagong gitu itu dipasang alat gitu guys iya udah kayak donkrak mobil loh kalian tau kan donkrak mobil yang kayak buat naikin mobil gitu oke pohonnya sudah tertebang bye bye oh iya temen-temen katanya kalau ngebang pohon itu harus hati-hati guys biasanya di pohon itu ada penumpangnya eh bukan penumpangnya penunggunya cuy dikira kendaraan kali penumpang iya banyak-banyak doa lah guys kita next aja yuk gambar pake dua tangan cuy gak cuma tangan kanan kiri kanan rata kalau aku sih jadi dia guys pasti bagian kirinya tuh mencong gak akan se-perfect ini apalagi kan kita biasanya ya kebanyakan orang kalau bergerak atau menulis atau memegang benda itu dominan pake tangan kanan kalau tangan kiri buat cebok oh iya jangan salpok guys ini tato baruku pake speedo ini bukan tato permanen ya cuma iseng-iseng aja sih guys biasa pecinta seni anak seni banget aku gak mah gak tau artinya apaan itu gambar apa ya topeng apa tapi ya keren kiri kanan sempurna kayak aku gak canda kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Esa bijak sekali next ih 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 bisa loh mereka berdua kompak banget cuy satu jiwa gitu kan itu temennya ya kalau sampe gak siap satu detik aja itu batu-bata udah melayang gitu di depan muka dia ya ih jagonya guys wah next itu bukan suara kentut cuy ini suara mesin ini ya temen-temen aku cuma jadi pengisi suaranya gitu kan biar sempurna ih garisnya lurus sekali iya sih soalnya kan udah ada polanya gitu loh ini biasanya buat parkiran mobil ya biar kalau mobil pengen ngemarkir itu ada ada kode-kodenya gitu loh gak keluar garis goreng bang wuh bokeh loh itu masak apa main kasti cuy kayak nangkep bola kasti loh goreng goreng ini chat apalagi deh segitiga apa jangan-jangan ini konspirasi illuminati apakah ini tanda alien sabar simak dulu coy oke kita buka oke kita buka oh oh bukan cuy bukan illuminati ya aku terlalu netting sekali ini pembuatan anak panah guys biar kalau mobil itu maju enggak ngerti aku harus ngomong apa terhipnotis aku liat ginian doang lucu gitu liat alatnya kayak apa ya kayak lagi ngucek baju mengotaku terlalu positif guys buat belah kayu padahal cuy biar apa ya faidahnya ya mungkin buat darulang kayu kali kan we mbak kuenya 10 cepet jpl ya kalau kelamaan saya gak jadi beli mbak nah ini pegawai yang begini nih gajinya gede kerja dengan cepat dan tepat wow orang ngapain lagi muter-muter gaban dah wow sumpah guys itu jaraknya bisa bisa samaan gitu loh kok bisa sih kerennya guys dia bikin kue apa sih ii kok bisa sih latihan dimana deh ih ya ampun aku ngeri liatnya ya itu jadinya dalam bahaya cuy sampe kepleset aja 0,0000000001 cm itu jadi udah melayang cuy lagi pembuatan mie ketio sih kayaknya ya kalau diliat dari tekstur mie nya cuy kayak kan bener mie ketio slup, 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 slup ya pas banget cuy ya jangan sampe ada yang luber ya aku orang yang tipe-tipe perfeksionis juga ya terakhir nice selamat anda diterima di pekerjaan ini wuh gross loh banyak cepet banget loh kerjanya udah kayak dikejar kambing cuy terbirit-birit pake dua tangan pula kerjanya wow sangat multi talenta teman-teman eh kupas buah pelapa wih iya dong sebegitunya pake bor wow ekstrim banget deh cara ngupasnya adah adah bunyinya satisfied banget sih wih aku gak suka deh kerjaan yang begini kerjaan yang begini guys membutuhkan kesabaran yang sangat amat ramah tinggi sedangkan aku tipe orang yang barbar guys jadi aku gak cocok melakukan pekerjaan ini bawa apaan sih bawa mesin kayak mesin air loh bentuknya tunggu nyimak dulu ya ih sumpah aku ngeliat dia muter-muter tunggu guys aku harus menyimak dulu ya apa sih yang dibawa aku udah nonton sampai muter-muter pedanya dan tidak menemukan jawaban ini mesin apa cuy weeeeng membajak sawah membajak sawah apa ini bukan bajak sawah sih kalau bajak sawah kan pas bagian mau nanam itu pas bagian mau nebang ininya loh daun-daunnya cuy perfeksi keren cepat dan rapi oke guys sekian dulu untuk kerjaan buat kalian para kaum perfeksionis jadi kalian pengen kerja sebagai apa kalian bisa komen di kolom komentar dan sekian untuk video kali ini buat teman-teman terima kasih banget yang udah nonton dan see you next video bye